Intro Halo guys, balik lagi dengan aku Tuz Gianto And welcome back in Minecraft Build Simple teman-teman Oke, untuk sebelumnya kan aku sudah bikin beacon cream lagi Mamanah ya teman-teman Dan untuk ini eksteriornya mall teman-teman Sudah aku bikin, katanya ada yang bilang Bang bikinin tempat parkir, sudah Tapi hanya untuk 12 atau 10 mobil aja teman-teman Untuk interiornya masih belum teman-teman Masih rumput, masih hijau Belum lantai ya teman-teman, lantai yang putih Jadi hari ini kita, kalau kalian lihat disini Bloknya kita akan bikin skema redstone teman-teman Yang gak seberapa sulit-sulit amat sih Yang simple-simple aja lah teman-teman ya kan Dan aku cuman terima kasih kepada kalian Karena udah sampai di 24.000 subscriber teman-teman hari ini Ya mungkin kalau hari ini atau besok sampai di 25.000 subscriber Ya aku akan bakal bagi-bagi maps Juga sekalian bikin patungnya Dreamcraft Lagi PVP teman-teman Sekalian lah, biar kalian waktu download itu Ada 4 pas teman-teman for brother-nya Masih cuma 3, kan gak enak ya kan Oke jadi hari ini kita mau bikin skema redstone itu di belakangnya sekolah ini teman-teman Ya kita lihat pintu itu aja ya teman-teman Oke kita lihat pintu, nice Oke jadi kita lihat pintu, kita naik Ya ini merupakan bangunan satu-satunya bangunan yang paling lengkap interiornya teman-teman Ada kelas dan ada apapun itu pokoknya cantik banget teman-teman Kalian bisa main-main sendiri lah Oke dan disini aku sudah siapin teman-teman untuk tempatnya redstone Nah sudah siap ya teman-teman Aduh kenapa kok gelap ini Oh iya ternyata sorry teman-teman Itu patungnya dreamcraft Ya dan map ini sebetulnya gak siap banget dengan skema redstone Kalau kalian lihat disini, nah itu ya Itu sudah bolong teman-teman Sudah habis mapnya Karena gak sampai ke dalamannya itu gak sampai banyak teman-teman Jadi aku tutup lagi dengan bedrock ya teman-teman Oke Terus disini berhubung gelap Kayaknya kita pakai night of vision aja ya teman-teman Potion of night Aduh kenapa dibuang malah Nah oke Mana-mana night of vision Dan disini kita butuh button teman-teman Untuk mengaktifkan skema redstone nya Dan skema redstone yang kali ini kita akan bikin teman-teman Ini apa ya bang dulu bang dulu deh Adalah pintu pasir teman-teman Ya yang pastinya kalian pernah denger lah Sand door Nice redstone ya Yang pastinya gak sulit-sulit amat Simple aja easy dan mungkin kalian bisa bikin Ini apa emas banyak banget Oke Kita makan nyem-nyem-nyem Yah gak ada bedanya Tetap aja gelap Meskipun ini sudah pagi ya teman-teman Oke Berhubung gak ada bedanya Kita buang aja night of vision nya Dan kita ganti button teman-teman Jadi kita langsung aja build Biar gak kelamaan Jadi disini kita bikin Gue harap kalian kelihatan ya temen-temen ya Ayolah ke atas Nice Disini kita pake sticky piston Dua 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 lantai Dua tingkat lah temen-temen Nah kayak gini ya Nah dan sedikit Kayaknya lebar Ini untuk pintu belakangnya Dan waduh Kayaknya mirip kerajaan malah temen-temen Oke dan untuk diatasnya kita bisa pake sand Atau pake gravel Atau pake red sand Terserah kalian Kalian aku pake red Sand aja Bukan red sand Sand aja ya temen-temen Terus disini aku blok bebasnya pake cobblestone Kalian bisa ganti apapun itu Sesuka kalian Oke dan aku kasih Apa ini namanya Redstone Aduh sambil lupa namanya Aduh aduh Ya terus Setelah begini guys Kita disini bikin Kita pake dropper guys Droppernya menghadap ke atas Aduh ini tempatnya sempit sekali bos Bos Tempatnya sempit sekali ya Itu menghadap ke atas temen-temen Setelah menghadap ke atas Kita tekan tombol shift Dan juga klik Aduh maaf Nah Aduh Soalnya mau naruh dropper lagi temen-temen Nah Hadapnya kesini temen-temen Ya Dropper Menghadap kesini Oke nice Oke nice Terus kita taruh hopper Menghadap Kesana Nah jangan lupa kalian tekan tombol shift Agar kalian Nah seperti ini ya Nah gitu lah Biar kalian bisa Naruh ininya Soalnya kalau kalian gak Pencet tombol L shift Itu malah membuka droppernya ini temen-temen Sedangkan kalau kalian pencet L shift Teken Itu kalian bisa naruh Nah hoppernya Nice ya Stropper Disini blok bebas Oke Aduh Ini kenapaan sih Ancurin dulu deh Ancurin dulu Ancurin dulu Disini Kita pakai Redstone comparator Kenapa seperti itu Soalnya biar Redstone comparator ini temen-temen Jangan lupa kalian klik tombol L shift lagi ya temen-temen ya Kayak gini jadi ya Nah Nah gini ya Oke Biar bisa naruh ininya Soalnya ini di atasnya hopper temen-temen Nah Jadi biar comparatornya itu menghubungkan Piston yang ada di sebelah sini juga temen-temen Yang ini Nah yang ini ya Dan juga dari sini Dari Apa ini Dropper Kesini temen-temen Jadi gitu Terus setelah gini temen-temen Kita ancurin dulu Kita isi Mana-mana Aduh Ini tetap gini temen-temen Kita isi Apa ini namanya Droppernya ini Dengan hopper temen-temen Kenapa seperti itu Ya Soalnya ini dibawanya hopper Si comparator ini dibawanya hopper Kalian bisa lihat ya Waktu aku taruh Si comparatornya ini hidup temen-temen Sedangkan kalau aku ambil Nih aku ambil ya temen-temen Si comparatornya mati temen-temen Gak aktif ya kan Nah Untuk aktifin itu Soalnya kan dia di atasnya hopper Jadi kita Butuh hopper Di blok yang ini Di dropper yang atas temen-temen Baru dia hidup Nice Oke Lagi ini Jadi kita udah tinggal sedikit lagi temen-temen Oh Tunggu tunggu Ya setelah dia hidup Di sini kita kasih Repeater Nah repeaternya juga hidup temen-temen Soalnya si comparator juga hidup Oke Terus kita tinggal tarik ke atas guys Untuk menghubungkan piston yang ada di sini temen-temen Aduh Ya nice Di sini kita juga kasih Redstone repeater Biar lebih strong Oke Nah Di sini kita hubungkan redstone Nah jadi restennya hidup Dan pistonnya pasti hidup temen-temen Pistonnya hidup Dia akan naik satu tingkat temen-temen Oke gitu ya Kita lewat sini aja guys Karena sudah mulai sempit Oke Di sini sebetulnya sudah selesai temen-temen Kita coba Unboxin dulu Kita kasih Aduh Kita shift dulu Kita kasih button di sini Nah Oke Kita coba satu kali Nah dia sudah nutup temen-temen Sekarang kita udah tinggal nutup cobblestone nya Gitu Tapi kita butuh beberapa Blok yang bisa ngubungin si button ini Biar ke atas temen-temen Masa kita harus ke bawah ya kan Jadi kita ancurin dulu di sini guys Dan di sini kita bisa pakai Aduh Blok bebas Blok bebas Dan redstone repeater Di sini kita bisa pakai Gia gini temen-temen Oke Dan di sini kita pakai Redstone Dan Oke Nice Kita coba Bisa atau kagak guys Kayaknya bisa deh Oh nice Well Jadi dia terangkat semua ya temen-temen Nah Kalau dia harus kan enak Atau kalian bisa Hancurin Kalian taruh di samping Atau di sini Sama aja temen-temen Terserah lah Tapi ini berhubung gelap Kita bisa pakai Blok yang lain Seperti mungkin Quart Atau Diorite Biar lebih cerah ya temen-temen Tapi sebelum itu Kita tutup aja Dengan grass block dulu temen-temen Biar gak kelihatan jelek Oke Kalau kita mau nutup Mesti mikir nih temen-temen Nah Oke Kita tutup ya temen-temen ya Yang ini kita tutup Kayak gini dulu guys Oke Biar aman Oke Waduh Pintunya makin keren Kayak kerajaan temen-temen Oke Kita juga bisa Hias Exteriornya Dengan cobblestone Cobblestone wall temen-temen Jadi kelihatan lebih Garang ya temen-temen Lebih kece Oke Nice Nice Nah Kayak gitu lah temen-temen Biar lebih Gak kelihatan lah Terus Kita bisa Tutup lagi Dengan apa ya Kalau itu sudah Dengan Oke Dengan Wood itu Jungle wood Oh Dark oak Maaf temen-temen Seingatku Dark wood Eh Seingatku jungle wood ya Tapi ternyata Dark oak Dark oak Dark oak Motifnya seperti ini Temen-temen Kenapa sulit sekali Kenapa sulit sekali Kenapa kamu selalu di bawah Oke Mungkin aku harus begini ya Tunggu Tunggu Oke guys Sekarang pintu Sandornya sudah jadi Dan untuk Exteriornya juga sudah rapi ya Temen-temen Sandornya berfungsi dengan baik Dan disini aku juga udah Kasih Torch Temen-temen Biar lebih gimana Gitu gerbangnya ya kan Nah Jadi kita bisa masuk kelas lagi Temen-temen Gitu Disini kenapa Aku buttonnya taruh di luar Temen-temen Gerbang ini berfungsi Agar tidak ada siswa yang Keluar Keluar dari sekolah ya Temen-temen ya Ya tapi kalau dari sini sih Bisa ya temen-temen Oh bisa kok Masih bisa kok Bolos dari sekolah Kabur Kabur Dari pintu Dari taman belakang Temen-temen Nah gitu ya Nah loncat aja Langsung bisa kalian keluar Oke Jadi gerbang ini berfungsi untuk Menyiasati para siswa yang Ingin kabur Waktu jam pelajaran Ya dari belakang kan biasanya Jadi disini gak ada Pintunya temen-temen Jadi sempat aku tutup gini ya Temen-temen Nah Itu kalau kalian di survive Oh Nah kayak gini ya Itu kalian gak bisa Gak bisa keluar Eh gimana Kalian harus ngancurin Gerbangnya ini Atau mungkin kabur lewat taman Kayak gini ya guys Oke gitu aja Oke Sudah selesai temen-temen Gerbangnya Dan Kita bisa masuk kelas lagi Aduh Gimana sih Nah sip Kita bisa masuk kelas lagi guys Buru-buru guys Oke Oke guys Sekian dulu video aku kali ini Jadi bagi temen-temen yang suka Jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe Video di bawah Bertemu lagi dengan saya di video selanjutnya Sini selamat men Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax